PEMBAKARAN REOK 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 Baik kita ke informasi selanjutnya Jika tadi soal pencemaran nama baik Informasi yang satu ini tentang nama unik Memiliki nama unik atau tidak biasa Ternyata juga dimiliki seorang perwira polisi Berpangkat komisaris polisi Yang kini bertugas sebagai wakil kapores Di Mapores Endrekang, Sulawesi Selatan Nama lengkapnya adalah Kompol Azan Subuh Pria asli Palembang, Sumatera Selatan ini Juga terkenal berjiwa sosial Dan dekat dengan bawahannya Kompol Azan Subuh yang mulai bertugas Sejak tiga bulan lalu di Endrekang Menjadi sosok panutan Murah senyum dan ramah Hingga orang nomor dua Di Mapores Endrekang ini Mudah kerap dengan para bawahannya Layaknya sahabat Kompol Azan Subuh mulai mendapati Nama yang kini disandangnya Bukanlah sejak lahir Namun diakuinya nama ini baru disandangnya Saat usia menginjak lima tahun Mulanya, orang tua memberikan nama Ahmad Wibawa Namun dirinya kerap terserang penyakit Berdasarkan kepercayaan orang tua Turun-menurun di kampung halamannya Sakitnya ini baru akan pergi Jika dirinya berganti nama Nah, nenek Azan Subuh Yang saat itu pulang dari masjid Menunaikan sholat subuh Yang melihat cucunya sakit-sakitan Langsung mengganti namanya menjadi Azan Subuh Alhasil, sejak memiliki nama baru Dirinya tidak pernah sakit lagi Bahkan diakuinya dia baru tersadar Jika memiliki nama yang unik Saat mulai bersekolah di sekolah dasar Azan Subuh meyakini Sejak namanya berganti Dirinya juga makin cerdas dan kerap Meraih juara kelas yang kini mengantarkannya Menjadi seorang waka polres Berjiwa sosial ditanamkan Sosok yang kini menginjak usia 40 tahun Turun langsung ke lapangan Memberi bantuan jika ada masyarakat Yang terkena musibah di wilayah tugasnya Seperti saat memberikan bantuan Ke para korban kebakaran Di Jaliko, desa Talu Bamba Semenjak saya diganti nama itu Saya yang dulunya sakit-sakitan Ya berubah jadi sehat Yang jelas berubah jadi pintar Dirinya juga mengaku bersyukur Karena nama religius yang disandangnya Menjadi benteng dirinya untuk senantiasa Menghindari perbuatan yang dilarang agama Dan juga norma sosial Ayah dari tiga anak ini Mesti bolak-balik Enrekang Makassar Sebulan sekali Demi menjenguk keluarganya Karena istrinya juga bekerja sebagai dosen Di Universitas Islam Negeri Makassar Dari Enrekang, Sulawesi Selatan Arie Subah Fauzi, Metro TV Ratusan rumah di kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Terendam banjir hingga mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm Selain merendam permukiman Banjir juga memutuskan akses jalur darat Yang menghubungkan beberapa kecamatan di Singkil Sedikitnya ada empat desa yang terendam banjir Di kecamatan Singkil Dengan ketinggian air mencapai 30 cm Selain merendam permukiman Dan memutus akses jalan Banjir juga merendam ratusan hektare lahan pertanian Warga mengaku merugi Akibat semua tanaman mati terendam banjir Luapan sungai Soraya Bahkan sejumlah hewan ternak mati Akibat berasnya arus air Sejauh ini belum ada upaya pemerintah daerah Untuk membantu warga yang menjadi korban banjir Warga meminta pemerintah untuk lebih serius Dalam mengatasi banjir yang kerap melanda Aceh Singkil Setiap tahunnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemerintah upaya pemadaman kebakaran di hutan hundung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Terus dilakukan Sampai saat ini titik api masih terus dipantau Dan selengkapnya sudah ada Rahel Marebuna Di Boyolali, Jawa Tengah Rahel bisa dijelaskan bagaimanakah Kondisi terakhir Gunung Merapi saat ini Apakah ada upaya pemadaman yang sudah berhasil Rory sampai saat ini memang titik api yang Sejak kemarin, Senin kemarin Dipadamkan oleh tim gabungan dari TNI, Polri Dan juga dari tim Taman Nasional Gunung Merapi Ini sudah dilakukan Dan ketika meninggalkan lokasi Memang masih terdapat sekitar dua titik api lagi Namun pagi tadi memang terus dipantau Apakah titik api yang kemarin ditinggalkan Benar-benar sudah padam Ataukah terlihat atau menyebar Dan menimbulkan titik api yang baru Dan tim pagi tadi kembali Diberangkatkan sekitar pukul 7 pagi Tim berangkat dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi Yang ada di Boyolali Atau di Seloboyolali ini Dan tim yang diberangkatkan sekitar 40 orang Memang mereka diberangkatkan dengan peralatan Yang dianggap cukup memadai Untuk melakukan pemadaman Meskipun memang kalau melihat Proses pemadaman sendiri Upaya yang dilakukan masih menggunakan dengan cara manual Hal ini memang dikarenakan Kebakaran berada di atas ketinggian Di lereng Merapi dengan ketinggian Kurang lebih 1.800 meter di atas permukaan laut Dan hal ini memang menjadi salah satu kendala Pemadaman titik api Karena selain topografi Juga luasan dari titik api itu sendiri Yang menyebar dan berada di lereng-lereng yang curam Kalau secara visual kami berada di tempat Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini Memang tidak terlihat secara jelas Api ataupun asap dari kebakaran yang melanda Hutan lindung di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini Dikarenakan kabut yang menutupi wilayah tersebut Dan ini juga merupakan salah satu kendala Untuk tim yang melakukan pemadaman Untuk mengetahui persis Dimana lokasi titik api berada Karena memang selama ini Pihak tim yang melakukan pemadaman Sudah bekerja sama dengan BPTKG Untuk dari CCTV yang dimiliki oleh BPTKG Untuk mengetahui dimana saja titik api berada Namun hal ini juga sulit dilakukan Karena tertutup kabut tebal Dan selain itu juga Untuk menghindari terjadi korban Pihak Taman Nasional Gunung Merapi Telah menutup jalur pendakian Mulai tanggal 2 atau hari Senin kemarin Hingga 30 November atau akhir bulan ini Hal itu dikarenakan ketika terjadi kebakaran Di Taman Nasional Gunung Merapi Terdapat lebih dari 200 pendaki Yang sempat dievakuasi Untuk menghindari terjadinya korban Dan hal ini yang ditakutkan Sehingga pihak Taman Nasional Gunung Merapi Menutup jalur pendakian tersebut Dan untuk wilayah Gunung Merapi sendiri Hingga hari ini tercatat sudah terjadi 8 kali kebakaran di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi Dan terbanyak yaitu pada seksi 1 Di wilayah Serumbung Magelang Sementara seksi 2 di Selo ini Memang baru terjadi 1 kali kebakaran Namun dari pantauan di lapangan Memang kawasan atau luasan Dari wilayah yang terbakar ini cukup luas Sampai saat ini memang belum ada Atau belum diketahui data pasti Berapa luasannya Karena kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi Bahwa memang topografi Dan juga kabut yang menghalangi Sehingga belum dapat dipantau dengan pasti Wilayah mana saja Atau seberapa luas Taman Nasional Gunung Merapi ini Yang terbakar Rory Rahel Marembuna melaporkan langsung Dari Boyolali, Jawa Tengah Terima kasih atas laporan Anda Sementara itu rencana pencabutan subsidi listrik Juga ditolak oleh anggota DPR Komis 7 Ramson Siagian Menurut Ramson akan lebih baik Jika pemerintah membuat sistem pengawasan Yang lebih tepat ketimbang mencabut subsidi DPR rencananya akan memanggil PT PLN dan juga Kementerian ESDM Untuk memberikan keterangan mengenai Rencana pencabutan subsidi tersebut Kita sebenarnya terkejut Atas pengumuman pemerintah dan PLN Mau mencabut subsidi listrik Padahal di APBN 2016 Kemarin Jumat sudah diputuskan Dari Rp50 triliun Sebenarnya yang kita setujui Tapi pemerintah Maunya hanya Rp38,38 triliun Intinya di APBN 2016 Subsidi listrik Rp38,38 triliun Artinya Kompol Azan Subuh yang mulai bertugas Sejak 3 bulan lalu di Nrekang Menjadi sosok panutan Murah senyum Dan ramah Hingga orang nomor 2 DPR Komis Nrekang ini Mudah kerap dengan para bawahannya Layaknya sahabat Kompol Azan Subuh Mulai mendapati nama yang kini Disandangnya Bukanlah sejak lahir Namun diakuinya Nama ini baru disandangnya Saat usia menginjak 5 tahun Mulanya Orang tua memberikan nama Ahmad Wibawa Namun dirinya kerap terserang penyakit Berdasarkan kepercayaan orang tua Turun menurun di kampung halamannya Sakitnya ini baru akan pergi Jika dirinya berganti nama Nah nenek Azan Subuh Yang saat itu pulang dari masjid Menunaikan sholat subuh Yang melihat cucunya sakit-sakitan Langsung mengganti namanya Menjadi Azan Subuh Alhasil sejak memiliki nama baru Dirinya tidak pernah sakit lagi Bahkan diakuinya Dia baru tersadar Jika memiliki nama yang unik Saat mulai bersekolah Di sekolah dasar Azan Subuh meyakini Sejak namanya berganti Dirinya juga makin cerdas Dan kerap meraih juara kelas Yang kini mengantarkannya Menjadi seorang waka polres Berjiwa sosial Ditanamkan sosok yang kini Menginjak usia 40 tahun Turun langsung ke lapangan Memberi bantuan Jika ada masyarakat Yang terkena musibah Di wilayah tugasnya Seperti saat memberikan bantuan Ke para korban kebakaran Di Jaliko Desa Talu Bamba Semenjak saya diganti nama itu Saya yang dulunya Sakit-sakitan Ya berubah jadi sehat Yang jelas berubah jadi pintar Dirinya juga mengaku bersyukur Karena nama religius yang disandangnya Menjadi benteng dirinya Untuk senantiasa Menghindari perbuatan yang dilarang agama Dan juga norma sosial Ayah dari tiga anak ini Mesti bolak-balik Menyebar dan berada di lereng-lereng yang curam Kalau secara visual Kami berada di tempat Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini Memang tidak terlihat secara jelas Api ataupun asap dari kebakaran Yang melanda hutan lindung Di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini Dikarenakan kabut yang menutupi wilayah tersebut Dan ini juga merupakan salah satu kendala Untuk tim yang melakukan pemadaman Untuk mengetahui persis Dimana lokasi titik api berada Karena memang selama ini Pihak tim yang melakukan pemadaman Sudah bekerja sama dengan BPTKG Untuk dari CCTV yang dimiliki oleh BPTKG Untuk mengetahui dimana saja titik api berada Namun hal ini juga sulit dilakukan Karena tertutup kabut tebal Dan selain itu juga Untuk menghindari terjadi korban Pihak Taman Nasional Gunung Merapi Telah menutup jalur pendakian Mulai tanggal 2 atau hari Senin kemarin Hingga 30 November atau akhir bulan ini Hal itu dikarenakan ketika terjadi Kebakaran di Taman Nasional Gunung Merapi Terdapat lebih dari 200 pendaki Yang sempat dievakuasi Untuk menghindari terjadinya korban Dan hal ini yang ditakutkan Sehingga pihak Taman Nasional Gunung Merapi Dari Nrekeng Makassar sebulan sekali Demi menjemuh keluarganya Karena istrinya juga bekerja sebagai dosen Di Universitas Islam Negeri Makassar Dari Nrekeng, Sulawesi Selatan Aris Bafauzi, Metro TV Ratusan rumah di kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Terendam banjir hingga mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm Selain merendam permukiman Banjir juga memutuskan akses jalur darat Yang menghubungkan beberapa kecamatan di Singkil Sedikitnya ada 4 desa yang terendam banjir Di kecamatan Singkil Dengan ketinggian air mencapai 30 cm Selain merendam permukiman Dan memutus akses jalan Banjir juga merendam ratusan hektare lahan pertanian Warga mengaku merugi Akibat semua tanaman mati terendam banjir Luapan sungai Soraya Bahkan sejumlah hewan ternak mati Akibat derasnya arus air Sejauh ini belum ada upaya pemerintah daerah Untuk membantu warga yang menjadi korban banjir Warga meminta pemerintah Untuk lebih serius Dalam mengatasi banjir Yang kerap melanda Aceh Singkil Setiap tahunnya Terima kasih atas Upaya pemadaman kebakaran di hutan hundung kawasan Taman Nasional Gunung Merapi terus dilakukan. Sampai saat ini titik api masih terus dipantau dan selengkapnya sudah ada Rahel Marembuna di Boyolali, Jawa Tengah. Rahel, bisa dijelaskan bagaimanakah kondisi terakhir Gunung Merapi saat ini? Apakah ada upaya pemadaman yang sudah berhasil? Rory sampai saat ini memang titik api yang sejak kemarin, Senin kemarin dipadamkan oleh tim gabungan dari TNI, Polri dan juga dari tim Taman Nasional Gunung Merapi ini sudah dilakukan. Dan ketika meninggalkan lokasi memang masih terdapat sekitar dua titik api lagi. Namun pagi tadi memang terus dipantau apakah titik api yang kemarin ditinggalkan benar-benar sudah padam ataukah terlihat atau menyebar dan menimbulkan titik api yang baru. Dan tim pagi tadi kembali diberangkatkan sekitar pukul 7 pagi, tim berangkat dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang ada di Boyolali atau di Seloboyolali ini. Dan tim yang diberangkatkan sekitar 40 orang memang mereka diberangkatkan dengan peralatan yang dianggap cukup memadai untuk melakukan pemadaman. Meskipun memang kalau melihat proses pemadaman sendiri upaya yang dilakukan masih menggunakan dengan cara manual. Hal ini memang dikarenakan kebakaran berada di atas ketinggian di lereng Merapi dengan ketinggian kurang lebih 1.800 meter di atas permukaan laut. Dan hal ini memang menjadi salah satu kendala pemadaman titik api. Karena selain topografi juga luasan dari titik api itu sendiri yang... Pemirsa pembakaran reok yang terjadi di Filipina beberapa waktu lalu mendapatkan reaksi keras dari sejumlah seniman reok Ponorogo Jawa Timur. Para seniman mengutuk aksi pembakaran itu karena dinilai telah merendahkan nilai kesenian reok Ponorogo. Di depan ratusan masa di desa Sawo, kecamatan Sawo Ponorogo Jawa Timur, sejumlah seniman reok menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya pembakaran reok di Filipina beberapa waktu lalu. Mereka mengungkapkan kekecewaannya dengan membawa sejumlah poster yang berisi naga protes dan kecaman. Kepusaha menyampaikan aksi protes ini, para seniman menggelar pertunjukan reok sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap warisan luguful. Pemiliki nama unik atau tidak biasa ternyata juga dimiliki nama unik. Pemiliki seorang perwira polisi berpangkat komisaris polisi yang kini bertugas sebagai wakil kapores di Mapores N. Rekang, Sulawesi Selatan. Nama lengkapnya adalah Kompol Azan Subu. Pria asli Palembang, Sumatera Selatan ini juga terkenal, berjiwa sosial dan dekat dengan bawahannya.